Halo selamat pagi tim Pogja Kalau kemarin tim mencoba menjelaskan secara teknikal bagaimana meng-uninstall MariaDB dan menggantinya menjadi MySUL tapi ternyata kemarin ada kegagalan teknis ya jadi kesempatan ini saya coba akan menjelaskan bagaimana caranya yang termudah ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat disini saya sudah menyiapkan suatu virtual machine disini dimana disini saya sudah install MariaDB untuk kepentingan simulasi kali ini ya jadi disini kita lihat kudus sistem CTL status MariaDB nah ini dia ini sekarang pakai MariaDB ya jadi nah ini IPnya 95 saya coba remote saja dari sini ya tampilannya supaya bisa lebih besar ya jadi kita lihat disini kudus sistem CTL status MariaDB push oke disini ya kita sudah pakai MariaDB ya tetapi kita mau hapus MariaDB dan install MySUL caranya gimana caranya mudah ya kalau kita lihat disini MariaDB kemarin itu sepertinya tim gagal menghapus karena sebenarnya banyak sekali keterkaitan library dan sebagainya itu dengan MariaDB yang di install saat ini gitu ya jadi kalau kita lihat disini cd, etc, mysul gitu ya jadi walaupun dia adalah MariaDB tapi menggunakan folder nya mysul disini ada banyak ya ada konfigurasi yang ini kalau ketinggalan itu akan mengganggu waktu kita install mysul ya demikian juga dengan di parlib mysul nah ini banyak juga ini adalah dimana database nya itu disimpan ya nah ini juga nanti akan dihapus secara otomatis waktu kita uninstall dan dan ada beberapa yang lainnya jadi kita akan coba uninstall dengan bersih ya jadi kalau kita lihat disini nah bagaimana juga nanti waktu kita hapus ini juga akan di nonaktifkan secara otomatis juga caranya gampang yaitu dengan sudo apt purge mariadb minus bintang ini artinya dia akan menghapus semua yang terkait dengan mariadb ya tidak hanya mariadb nya saja tetapi juga ada library nya dan sebagainya itu akan dihapus juga termasuk nanti apa namanya folder database nya jadi kalau kalau mau di backup dulu folder nya itu bisa juga jadi disini ya cd mysul nah ini bisa di backup dulu bisa di backup dulu terutama yang folder mysul itu ini karena dia usernya mysul jadi karena saya tidak memiliki grup mysul maka saya harus menggunakan sudo su untuk masuk kemudian baru cd mysul nah ini kalau perlu di backup ya teman-teman sudah tahu cara yang backup ya jadi nanti bisa cp mysul gitu ya folder ya r mysul kemana tujuannya kemana misalnya home dewo ke mysul itu boleh itu ya oke dengan asumsi ini sudah di backup ya maka teman-teman bisa langsung menghapus mariadb caranya seperti tadi sudah saya tuliskan sudo apt purge mariadb minus bintang ini artinya semuanya di uninstall nah ini kan maka akan muncul nih semua library atau package-nya ya ini library-nya akan di uninstall ya karena tidak tidak dipergunakan lagi termasuk ini mariadb client dan sebagainya itu akan di uninstall kalau kita yes ya yes maka semuanya akan di uninstall akan dihapus remove all mariadb databases nah ini tadi ya jadi dari folder farlib mysul itu kalau kita remove itu akan dihapus ya jangan lupa di backup dulu ya ini remove aja gak apa-apa nah kita sudah hapus kita cek ya kita cek sudo systemctl status mariadb seharusnya sudah gak ada nah kan sudah gak ada kita lihat etc mysul oh masih ada nah disinilah yang kadang-kadang mengganggu sehingga kita hapus nih sebenarnya gak usah dihapus gak apa-apa ya tetapi ini contohnya ini saya hapus aja karena ini sebenarnya sudah gak ada setup untuk setting untuk mariadb nya sudah gak ada jadi confree ini confree nah ini hanya untuk koneksi client mysul client nya saja kemudian sudo nano mycnf nah confree aja ini ini gak apa-apa jadi kita lihat disini folder etc mysul sudah aman tidak ada config untuk mariadb sudah gak ada maka kita bisa langsung install mysul nya ya sudo apt install mysul minus server nah ini ada satu lagi yang perlu di install mysul mysul minus server 8.0 jadi kita mau install yang mysul versi 8.0 oke yes kita tunggu ya ini sedang install setup nya jalan ya jadi ini mysul d is running as pid 2236 jadi ini mysul nya sudah jalan dia sudah bikin di sistem d system multi user target ya ini berarti dia sudah otomatis nanti kalau servernya restore dia akan jalan lagi jadi kalau restart ini tetap akan jalan kita cek sudo system ctl status status mysul oke jalan gitu ya nah ini mysul nya sudah jalan ya kita coba sudo mysul jalan ya show databases ya create database test oke 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 gitu teman-teman gampang ya jadi untuk secara clean menghapus MariaDB dan kita menginstall mysul kalau mungkin ada yang teman-teman yang nanti mencoba gagal atau belum paham boleh diulang videonya ya sebaiknya diulang-ulang 2 kali 3 kali gitu ya supaya betul-betul bisa paham langkah-langkahnya karena saya gak bikin catatan nanti teman-teman bikin catatan sendiri ya oke gitu teman-teman semoga sukses kelompok kerja migrasi MariaDB ke mysul dan perbaikan replikasi tetap semangat selamat menikmati